...melakukan perubahan bagi generasi-generasinya. Karena tujuan daripada program Guru Penggerak ini adalah bagaimana untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar. Bagaimana menjadi agen perubahan di tempat saya mengajar di sekolah. Sehingga melalui program ini saya dibentuk untuk menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, untuk melakukan transformasi pendidikan di pulau tersebut. Niatkan dalam hati bahwa apa yang kalian lakukan itu merupakan suatu hal, suatu bagian, di mana kalian melakukan perubahan untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Ayo kita bajukan pendidikan di Indonesia. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Karena dengan mengikuti calon seleksi Guru Penggerak, kita bisa melakukan inovasi dan perubahan pada pendidikan di Indonesia. Harapan saya sebagai calon Guru Penggerak, saya menginginkan perubahan terutama dalam diri saya untuk menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang berkompeten, menjadi guru yang berpusat kepada anak, sehingga teraplikasi dalam pembelajaran. Dan akhirnya bisa menjadikan anak-anak, menjadi anak-anak yang aktif, kreatif, menjadi anak yang mandiri, berakhlak mudia dan berbudi pekerti luhur, sesuai dengan filosofi Kehajar Dewan Tarang. Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Hadirin yang kami hormati, program pendidikan guru penggerak atau PPGP adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang dapat mewujudkan merdeka belajar peserta didik. Setelah pendidikan guru penggerak angkatan 1 sukses berjalan hingga saat ini, program pendidikan guru penggerak kembali dibuka untuk angkatan 2 yang telah menyeleksi calon-calon guru penggerak dari 22 provinsi di Indonesia. Dan pada siang hari ini, pendidikan guru penggerak angkatan 2 akan dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Para hadirin sekalian, bagaimanakah proses seleksi dan persiapan pendidikan guru penggerak angkatan 2 ini? Mari kita ikuti bersama laporan Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati, Dr. Prabtono, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam bahagia buat kita semuanya. Yang saya hormati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Mas Dr. Iwan Sahrir, PSD. Para pimpinan, Ibu Sekretaris Direkturat Jenderal, Bapak-Ibu Direktur. Yang saya hormati, para Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan dari 56 Kabupaten Kota yang menyelenggarakan program pendidikan, program guru penggerak untuk angkatan yang kedua. Tidak lupa, yang saya muliakan, saya banggakan para instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak, serta para undangan sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan juga, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunianya, bahwasannya atas karunianya itu semuanya kita bisa mengikuti bersama-sama untuk pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 2 tahun 2021. Mas Menteri yang saya hormati, Bapak Dirjen, dan seluruh tamu undangan, izinkan kami untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan pendidikan guru penggerak ini. Program pendidikan guru penggerak adalah merupakan episode kelima dari Kebijakan Merdeka Belajar. Program ini menjadi program prioritas nasional dalam rangka untuk mewujudkan pemimpin-pemimpin pembelajaran ke depan yang akan bersatu padu untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mas Menteri yang saya hormati, sebagaimana diarahkan sebelumnya bahwa tujuan daripada berikan guru penggerak ini adalah dalam rangka untuk memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogik kepada guru, sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar. Program ini juga dimaksudkan untuk memunculkan rasa nyaman, aman, dan bahagia pada peserta didik yang ditunjukkan dengan melalui sikap dan emosi positif terhadap satuan pendidikan, bersikat positif terhadap proses akademik, dan merasa senang mengikuti kegiatan di satuan-satuan pendidikan, terbebas dari perasaan cemas dan terbebas dari keluhan kondisi fisik satuan pendidikan. Program ini telah dirancang dengan sangat baik dengan mengedepankan pada empat pilar pendidikan guru penggerak, yaitu kepemimpinan pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, serta komunitas praktek. Kempat pilar inilah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rumusan kompetensi dan indikator, materi pendidikan, skenario pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Mas Menteri, yang saya hormati bahwa calon guru penggerak untuk angkatan yang kedua ini adalah sebanyak 2.800 yang telah dinyatakan lulus dari 17.091 pendaftar. Dan pada kesempatan ini juga dilakukan 340 calon penggerak untuk mengikuti proses pendidikan yang merupakan hasil seleksi dari angkatan satu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi kemudian kita masukkan mengikuti proses pendidikan yang sekarang, sehingga total keseluruhan menjadi 3.140 peserta. Kegiatan nanti akan difasilitasi atau didampingi oleh pengajar praktek sebanyak 576 orang, yang itu adalah hasil seleksi dari 9.356 pendaftar. Dan juga akan dilibatkan 232 fasilitator yang kita seleksi dari 971 pendaftar. Program ini akan dimulai hari ini, dan insya Allah direncanakan akan selesai pada Desember 2021 untuk menyelesaikan 4 modul yang telah direncanakan. Dan perlu kami laporkan bahwa dalam pelaksanaannya 6 P4TK akan dilibatkan untuk pendidikan guru penggerak ini, yaitu P4TK IPA, P4TK PKN dan IPS, P4TK Bahasa, P4TK Penjas dan BK, P4TK Matematika, dan yang terakhir adalah P4TK, TK dan PLB. Kami mohon perkenan kepada Bapak Dirjen untuk memberikan sambutan, memberikan arahan, dan sekaligus juga mohon perkenan kepada Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk membuka kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini secara resmi. Kiranya itu yang dapat kami laporkan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya, sehingga program pendidikan guru penggerak angkatan 2 ini bisa berjalan dengan baik, bisa sukses, dan menjadi kontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan yang disampaikan oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada kesempatan kali ini akan memberikan sambutan dan penjelasan singkat kepada kita semua mengenai program pendidikan guru penggerak. Selamat siang Mas Dirjen. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik. Kalian persilahkan Bapak untuk dapat memberikan sambutan dan memberikan penjelasan singkat kepada kita semua mengenai PPGP Pak. Kalian persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om swastiastu, namo budaya, rahayu, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Menteri Nabi Anwar Makarim. Bapak-Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota dari seluruh CGP yang ada pada hari ini. Bapak-Ibu Kepala Dinas Perpendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Bapak-Ibu Pejabat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pejabat esalan dua dari Direktur-Genderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dari Outdasmen, dan juga dari Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pempat Eka dan Pempat Eka dan Pempat Eka SPS. Semua tim dari Pempat Program Pendidikan Guru Penggerak, dari Pempat Eka Pendidikan Guru Penggerak maupun tim secara keseluruhan. Dan yang tentunya yang luar biasa, Bapak-Ibu Instruktur, Fasilitator, Pengajar Praktik, dan Spesial Buat, Calon Guru Penggerak, atau PGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 ini. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Mayasa, Allah SWT, pada saat ini kita semua bisa berkumpul dalam forum ini dengan Insya Allah ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat senang sekali untuk bisa bersilaturahmi dalam forum yang bahagia ini. Ada dua momen istimewa pada hari ini. Pertama, masuknya ini hari pertama, bulan Suci Ramadhan. Dan yang kedua, pembukaan pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 yang sedang berlangsung. Mari kita sama-sama berdoa, semoga yang menjalankan ibadah puasa, senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan ibadahnya. Dan buat semua calon Guru Penggerak, instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan semua tim pendidikan Guru Penggerak bisa menjalankan semua tugas-tugas dengan baik dan lancar di bulan yang penuh rahmat ini. Bapak Ibu, Mas Menteri, dan Bapak Ibu yang saya hormati hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu untuk PGP Angkatan Kedua. Ada 2.800 CGP ditambah dari Angkatan 2 dan 313 dari CGP Angkatan 1 yang masih menunggu pengajar praktik yang sekarang sudah bisa menjalankan program. Mereka adalah guru-guru tangguh yang akan memulai perjalanannya. Dan mereka akan didampingi oleh pengajar praktik. Ada 576 pengajar praktik dan 232 fasilitator yang telah kita pilih untuk bisa berkolaborasi dalam pendidikan Guru Penggerak Angkatan Kedua. Saya yakin proses yang dilalui ini adalah sebuah proses seleksi yang sangat tidak mudah dan penuh perjuangan. Menyiapkan berbagai dokumen administrasi, menuangkan pengalaman menjadi SI, mengisi critical incident, simulasi mengajar sampai wawancara adalah sebuah proses yang luar biasa panjang dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang ada di sini dan bisa untuk memulai perjalanannya di pendidikan Guru Penggerak. Sebelumnya di Angkatan Pertama sudah ada sekitar 2.460 calon Guru Penggerak dan 507 pengajar praktik yang sudah mengikuti pendidikan Guru Penggerak. Saya sendiri dan Mas Menteri tentunya juga sudah beberapa kali bertemu dengan keluarga besar Guru Penggerak ini dari Angkatan Pertama. Kita melihat, kita mendengar, kita merasakan cerita-cerita dari CGP, calon Guru Penggerak, maupun pengajar praktik, baik itu yang kita temui di Kota Sorong, di Kota Malang, Balikpapan, di Kabupaten Penajam, Pasar Utara, dan dari berbagai laporan dari tim pendidikan Guru Penggerak. Kita merasakan dan kita menyaksikan, ada sebuah nyala baru dalam jiwa Bapak Ibu Guru. Ada sebuah tujuan dan harapan baru, yaitu memerdekatkan siswa dan rekan Guru lainnya. Yang paling menesankan dari semuanya adalah terjadinya sebuah pergeseran mindset. Ada suasana kebatinan yang berbeda dari para Guru-Guru Indonesia. Mereka tidak terjebak pada masalah dan kelur kesan, tapi mereka menggerakkan budaya refleksi untuk mencari solusi dengan berkolaborasi. Dengan semangat yang egaliter, dan rasa kekeluargaan yang sangat erat. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Mas Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mewujudkan mimpi kita sebagai bangsa, mewujudkan mimpi kemerdekaan Indonesia, cita-cita kita, peran pendidikan tentunya sangat penting. Seperti yang diamanatkan oleh Bapak Pendidikan kita, di Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat persmaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persmaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Kebudayaan yang dimaksud di sini adalah dalam konteks peradaban. Dengan kata lain, bagaimana masyarakat yang ingin kita cita-citakan, peradabannya mimpi kita sebagai bangsa, kita mulai kerjakan hal tersebut, kita semaikan bibit atau benihnya dalam apa yang kita kerjakan di bidang pendidikan. Karena itu, Bapak-Ibu semua, pekerjaan kita di bidang pendidikan adalah sebuah upaya untuk membangun peranjapan, bukan sekejar masalah kurikulum, assessment, dan sebagainya. Inilah yang ingin kita lakukan, kita ingin berkolaborasi, melahirkan masa depan, melahirkan generasi pembaharu yang akan menjawab panggilan dan tantangan zaman, baik masa kini maupun masa mendatang. Mas Menteri dan Bapak-Ibu yang saya hormati, izinkan saya kemudian bercerita tentang cita-cita dan gagasan program Guru Penggerak ini. Program Guru Penggerak ini ingin menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang kelas Indonesia, serta membangun ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar dan selalu berpihak kepada murid-murid. Berpihak kepada murid inilah yang harus menjadi orientasi utama setiap pendidik dan setiap pemangku kepentingan pendidikan Indonesia. Seperti yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, hampir 100 tahun yang lalu ketika berdirinya Taman Siswa di tahun 1922, beliau berkata bahwa setiap pendidik itu haruslah bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamdulillah kepada sang anak. Melalui program Guru Penggerak, kita akan mendorong calon Guru Penggerak yang menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang berpusat kepada murid, yang memandang anak dengan rasa hormat. Sekali lagi, fokus dan orientasi utama dan terutama setiap guru adalah kepada murid dan pembelajaran mereka. Melalui program Guru Penggerak, kita ingin menghasilkan pemimpin pendidikan yang mampu mendorong tumbuh kembang anak secara holistik. Kita sudah memiliki sebuah profil pelajar sebagai tujuan pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasilo. Murid-murid Indonesia adalah pembelajar sepanjang hayat memiliki kompetensi global dan memegang teguh nilai-nilai Pancasilo. Karena itu, guru harus menumbuhkan murid-murid yang iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beraklah mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinakaan global. Melalui program Guru Penggerak, kita ingin menghasilkan pemimpin pendidikan yang mampu mencotohkan bagaimana mengajar secara kreatif, dan bisa menjadi pelatih atau coach atau mentor guru-guru yang lain. Teman sejawatnya, bersemangat dalam membagikan ilmunya untuk mengembangkan guru lain. Karena guru penggerak percaya bahwa perubahan perlu dilakukan bersama-sama, sehingga seluruh ekosistem menjadi berdaya. Melalui pendidikan Guru Penggerak, kita ingin menghasilkan pemimpin pendidikan yang tidak hanya mengembangkan diri secara aktif, namun menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Untuk Ibu dan Bapak, pengajar praktik dan fasilitator, saya percaya Bapak-Ibu adalah teman perjalanan yang baik bagi calon guru penggerak saat mengintis semua proses yang akan dilakukan 9 bulan ke depan. Bapak-Ibu akan menjadi seluruh semangat dan emun inspirasi bagi calon guru penggerak untuk selalu belajar, berbagi, dan selalu berpihak kepada murid Indonesia. Untuk Bapak dan Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan Dinas Pendidikan, izinkan kami memohon kepada Bapak-Ibu untuk mendukung dan memberi reslu kepada guru-gurunya untuk mengikuti proses pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Terus itu, Bapak dan Ibu akan membuat lapang perjalanan proses dan pasca pendidikan. Terkhusus kepada Bapak-Ibu guru yang sudah terpilih dari 56 kebukuran kota yang akan menginti pendidikan guru penggerak angkatan kedua. Saya yakin perjalanan 9 bulan ke depan tidaklah sebentar. Semangat pasti naik turun. Itu akan terjadi. Tapi ingatlah, kembalilah kepada motivasi awal saat seleksi. Ingat bahwa Bapak-Ibu tidak sendirian dalam hal ini. Ada pengajar praktek, ada fasilitator, ada rekan sesama calon guru penggerak yang menjadi sumber energi yang tak terbatas. Bapak-Ibu adalah bagian komunitas pembelajar yang senang-senang biasa saling mendukung. Desain guru-kulung pendidikan guru penggerak ini sudah dirancang oleh guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan yang tidak hanya terbaik di bidangnya, tapi menunjukkan pengalaman dalam mengajar di kelas, serta menghadapi berbagai masalah guru sehari-hari. Beberapa konsep atau materi mungkin sudah pernah Bapak-Ibu belajari, ini bisa didalami. Beberapa materi mungkin masih baru, sehingga ayo belajar dan coba untuk kita terapkan. Jika Bapak-Ibu merasa tidak yakin atau bingung atau salah dalam menerapkan di kelas atau di sekolah, tidak usah khawatir. Itu adalah bagian dari proses belajar. Bapak-Ibu tidak perlu merasa gagal. Refleksikan, diskusikan semuanya dengan fasilitator, mengajar praktek, bersamarkan, peserta, jadikan refleksi ini sebagai sebuah kebiasaan. Sediakan waktu untuk refleksi, baik secara mandiri maupun bersama-sama. Refleksi adalah kunci penting bagi kemajuan guru di semua negara. Ini adalah memberikan inovasi-inovasi pembelajaran kepada murid-murid. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan sebuah catatan refleksi saya kepada Bapak-Ibu di kesempatan ini. Kepada para penggerak pendidikan, program pendidikan guru penggerak Angkatan Kedua, sucikan hati untuk basuhi jiwa. Bawalah sukacita untuk para cendikia muda, para masa depan bangsa Indonesia. Wahai para pendidik bumi Ibu Pertiwi, berjanjilah pada diri, berjuanglah untuk raih masa depan, mimpi masa depan negeri. Tunaikanlah bakti sepenuh hati. Jalan kita penuh perjuangan, penuh likaliku turunan dan tanyakan. Kita akan tempuh dengan ketekunan dan keteguhan, dengan kekuatan doa dan harapan. Wahai sahabatku para pendidik, belajarlah dan berikanlah yang terbaik untuk anak didik harapan masa depan. Bukakanlah mata, kelinga, dan hati mereka dengan luasnya pengetahuan. Merdekakan imajinasi dan kreativitas mereka. Hargai keunikan, suara, dan makna setiap siswa. Berikan mereka kepercayaan dan keberanian untuk bertanya tentang apa saja di hati, kepala, dan sekitar mereka. Jadilah sulit ladang bagi perjuangan bangsa. Berstialah pada sikap adil dan bijaksana. Pegang tukuh filosofi bangsa Pancasila. Dan semboyan bangsa Bineka Tunggal Ika. Jadilah pembelajar yang tak berkesudahan. Jadilah teradang bagi kemajuan pendidikan. Rentangkan sayap, bentangkan angan. Raila bintang nunjau di atas awan. Semoga kemurahan dan kerahmatan, serta kelimpahan keberkahan Tuhan akan selalu iringi setiap langkah dan kegiatan menuju tujuan yang kita cita-citakan. Indonesia raya, Indonesia makmur sentosa, Indonesia bahagia, merdeka, merdeka, merdeka. Mas Menteri dan semua Bapak Ibu yang saya banggakan, selamat menempat diri di program pendidikan guru pendidikan. Teruslah belajar dan berbagi. Buktikan bahwa tujuan Bapak Ibu mengikuti program ini adalah untuk anak-anak Indonesia tercinta, murid-murid Bapak Ibu di kelas dan di sekolah untuk lahirkan generasi pembaharu masa depan bangsa dan negara yang amat kita cintai. Jadilah keladang, jadilah pembangkit semangat, jadilah pemberdaya untuk kemandirian dan kemerdekaan semua anak Indonesia. Kepada yang saya hormati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mohon kiranya Mas Menteri berkenan membuka pendidikan guru penggerak angkatan kedua ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, demikian tadi penjelasan dan juga rupanya ada pesan-pesan juga ya khusus disampaikan oleh Mas Dirjen untuk para calon guru penggerak angkatan dua. Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa angkatan satu, jadi program pendidikan guru penggerak angkatan satu sedang berlangsung dari bulan Oktober tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, dari ribuan yang lulus seleksi dan juga mengikuti program ini, mereka semua berantusias untuk dapat mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didiknya. Dan banyak cerita dibalik itu semua. Salah satu cerita yang menarik akan disampaikan oleh Ibu Rinawati, guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kerangan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui tayangan video berikut. Mari kita saksikan bersama. Bagaimana tanaman bisa tumbuh dari batang? Kenapa ada anggrek di atas tanaman lain? Bagaimana sampah terurai? Banyak sekali misteri yang ingin saya pecahkan di sini. Tentunya dengan murid-murid terkasih. Saya Rinawati, guru SMP Negeri 1 Kerangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Saya memiliki keinginan besar sebuah perubahan. Sebelum pandemi, saya selalu mengadakan program outbound. Kita ke pusat pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Namun, semenjak pandemi, terpaksa kegiatan itu kita hentikan sementara. Bersyukurlah, saya tergabung dalam PGP. Yang saya pelajari dari PGP adalah bahwa setiap anak memiliki metode belajarnya masing-masing. Ada yang belajar dengan mendengarkan, belajar dengan visual, belajar dengan mengajari temannya, Farsis, apa? Far-farsis, yang betul metamorfosis, dan belajar dengan praktik. Guru, hari ini aku mempelajari tentang ayam. Katanya, ayam berginah itu Loh, ayamku. Loh, 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 ayamku. Di PGP, saya tidak hanya mempelajari penggunaan teknologi. Tetapi, bagaimana menggunakannya lebih baik? Setelah saya belajar diferensiasi, saya memberikan tiga pilihan tugas kepada murid saya. Dulu, kalau saya meminta membuat video saja yang mengumpulkan sedikit. Namun, ketika saya memberikan pilihan dalam bentuk video, action! Rekaman suara. Guru, Guru, hari ini aku mempelajari tentang sawah. Dan gambar, 95% siswa mengumpulkan. Pembelajaran menjadi dua arah. Anak-anak jadi memiliki inisiatif untuk mempresentasikan tugasnya dengan kreatif. Kami pakai WhatsApp, Google Classroom, media dari PPT, atau YouTube. Secara tidak langsung, ini meliterasi kita dalam hal kebaruan. Saya juga mengkombinasikan dengan kunjungan ke rumah. Dan PGP membantu saya mengeksplorasi teknologi untuk mengarahkan siswa-siswa saya. Bahkan, seringkali saya dikontak untuk memberikan sedikit pengalaman tentang metode pembelajaran teknologi. Purina, carin, Bu. Aku juga, Bu. Aku duluan, Bu. Ruang-ruang kelas tidak mungkin terlihat seperti ini tanpa PGP. Mari menjadi bagian dari penggerak pendidikan lebih maju. Salam, Guru Penggerak! Ya, demikian tadi cerita pengalaman dari Ibu Rina Wati, salah satu calon guru penggerak dari program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1 dalam mengikuti program Pendidikan Guru Penggerak. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menginjak ke acara puncak pada pembukaan Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2, kami informasikan sekali lagi bahwa acara pembukaan Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 ini juga dapat Bapak dan Ibu saksikan melalui kanal YouTube Kemdikbud.ri secara langsung. Berikutnya, saat yang dinanti oleh kita semua, sebagai penambah motivasi calon Guru Penggerak Angkatan 2 ini, mari kita simak bersama arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus pernyataan membuka secara resmi Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 kali ini. Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, kami silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera baik kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Kepala Pempateka, Pejabat Dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu Instruktur, Fasilitator, Pengajar Praktik, Calon Guru Penggerak, dan seluruh undangan yang berbahagia. Terobosan Merdeka Belajar kami hadirkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai misi tersebut dan visi tersebut, kita harus mentransformasi sejumlah pilar yang mengokohkan ekosistem pendidikan Indonesia. Salah satu pilar tersebut adalah kepemimpinan guru. Ini bisa jadi menjadi pilar yang terpenting. Terobosan Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak yang kami luncurkan tahun lalu merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. bukan hanya untuk memimpin anak, tapi untuk memimpin guru-guru lainnya untuk menjadikan mereka penggerak Merdeka Belajar yang luar biasa. Melalui program ini terlahir guru-guru penggerak yang mampu menciptakan pembelajaran dan mempengaruhi guru-guru lain untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. bukan berpusat kepada administrasi, bukan berpusat kepada fokus kepada administrasi dan birokrasi, tetapi berpusat kepada murid untuk menggerakkan ekosistem pendidikan ke arah kemajuan. Saya berbahagia beberapa calon-calon guru penggerak angkatan pertama termasuk para instruktur, fasilitator sudah menunjukkan kemajuan yang kita cita-citakan bersama. Luar biasa, hari ini saya sangat bangga dapat menyapa calon-calon guru penggerak angkatan kedua dan pendukung hebat di baliknya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan tidak seperti program bimbingan teknis yang dulu. Program guru penggerak ini merupakan pengembangan profesi melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus kepada kepemimpinan. Dari rangkaian pendidikan ini, para calon guru penggerak terlibat aktif dalam mengembangkan dirinya dan rekan sejawatnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru penggerak menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan. Mereka menjadi influencer, mereka menjadi mentor, mereka menjadi coach kepada guru-guru di sekitar mereka. Dan mereka mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam diri muridnya. Melalui program ini tidak hanya karakter atau profile para murid yang dikuatkan. Saya mendengar dari berbagai macam calon guru penggerak, di berbagai macam lingkungan, bahwa program ini terutama membentuk pola pikir pertumbuhan atau growth mindset daripada calon guru penggerak. Saya sudah berbicara dengan guru penggerak dari Sorong, Kalimantan Timur, NTT, dan lain-lain, dan luar biasa. Banyak dari guru-guru menangis di depan saya karena menyadari apa yang mereka mengetahui sebelumnya itu sangat berbeda dari apa yang sebenarnya potensi daripada perubahan mindset ini. Mereka berbicara dengan saya dengan sangat emosional mengenai bagaimana mereka menemukan ajaran dan filsafat bapak pendiri-pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara mengenai kemerdekaan berfikir, mengenai keterpihakan kepada anak, mengenai guru yang baik itu adalah guru yang belajar, dan guru yang melakukan perubahan, guru yang memimpin perubahan di dalam, bukan hanya ruang klaset, tetapi dalam lingkungan sekolah, bahkan di masyarakat. Dan itu adalah esensi daripada guru penggerak. Saya yang membuat program apapun dalam skala nasional selalu skeptis sebagai menteri. Jadi saya periksa sendiri di lapangan mengenai dampak guru penggerak ini. Dan cukup luar biasa respons para guru-guru yang menyebut kepada saya bahwa karena mereka berubah paradigma dan mindset mereka, mereka sekarang bisa mengambil tindakan dan berani mengambil tindakan yang benar untuk keterpihakan kepada murid. Mereka berani berdiskusi dengan guru-guru lain, berani mengajak mereka, berani keluar di sosial media untuk mengundang dan mengajak guru-guru untuk melakukan perubahan karena program guru penggerak ini. Jadi cukup luar biasa, sangat mengharukan bagi saya dan ini adalah alasan kenapa harapan besar saya adalah guru-guru penggerak akan menjadi wakil kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas, bahkan petinggi-petinggi di dalam kementerian. Dan ini adalah esensi daripada sistem pelatihan dari guru untuk guru dan gurulah yang akan mengajarkan guru-guru lain bagaimana melakukan perubahan. Dan saya sangat menyampaikan apresiasi kepada Ibu Bapak sekalian bahwa Ibu Bapak adalah orang-orang hebat yang telah dipilih melalui seleksi yang luar biasa panjangnya, luar biasa ketatnya seleksinya. Ibu dan Bapak akan tercatat dalam sejarah sebagai transformator pendidikan Indonesia dan Kemendikbud akan senantiasa hadir mendukung Ibu dan Bapak dalam perjalanan ini. Pelatihan 9 bulan itu bukan berakhir perjuangan guru penggerak ini. Pada akhir 9 bulan pelatihan ini perjuangan Anda akan baru mulai. Jadi untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya menyatakan pendidikan guru penggerak angkatan kedua resmi dibuka. Sekian dan salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 telah secara resmi dibuka dan dimulai Kami ucapkan selamat kepada para calon Guru Penggerak Angkatan 2 Sekitar 3.000 lebih yang sedang bersemangat ini untuk menjalankan pendidikan Guru Penggerak Selama 9 bulan ke depan tentunya Terima kasih sekali lagi atas perkenaan Mas Menteri yang telah membuka kegiatan ini secara resmi Terima kasih juga tak lupa kami ucapkan kepada ada para eselon 1 kami Dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya ikut menyemangati dan ikut mendukung ya program pendidikan Guru Penggerak ini Ada juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Bapak Toto Suprahitno Terima kasih Pak Dan juga para seluruh Kepala Daerah yang juga bergabung dan juga memberikan dukungan penuh Atas tersenggaranya pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2 ini Terima kasih juga kepada Pak Mas Dirjen, Mas Dirjen GTK Seluruh pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ada dari Dirjen GTK dan juga dari Dirjen Paut Dik Dasmen Terima kasih sekali lagi Selanjutnya, para tamu undangan berkenan meninggalkan ruang virtual Tetapi, jangan lupa bagi para pengajar praktik, fasilitator, instruktur dan calon Guru Penggerak Angkatan 2 Kami mohon untuk tetap berada di dalam webinar ini Jangan leave dulu karena akan ada pemberitahuan teknis sesaat lagi Akhir kata, saya Ria dan seluruh staff yang bertugas Sebelum mundur diri, sekali lagi di awal bulan Ramadan ini Kami mengucapkan selamat beribadah puasa Bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mengucapkan selamat menikmati Selamat menikmati